Halo sahabat cilik, kembali bersama dengan Kak Haris dan juga Ais dalam dongeng sahabat cilik Yang tentunya bisa adik-adik saksikan setiap akhir pekan bersama dengan keluarga di rumah Hanya di kanal Youtube Suara Sedorjo Channel Selamat menyaksikan Halo adik-adik Nah tidak bosan-bosannya dong bertemu dengan Kak Haris dan Ais disini Nah pastinya dong, kalau sudah ada Kak Haris, sudah ada Ais pasti Ada yaitu banyak cerita-cerita yang menarik yang Kak Haris dan Ais ceritakan disini Tapi sebelumnya, sebelum Kak Haris dan Ais bercerita Nah seperti biasanya, angkat tangannya, diperlihatkan jarinya Oke, oke sudah, diperlihatkan jarinya kelima-limanya, angkat tangannya Sudah, sekarang ditekuk jempolnya Nah tinggal angka berapa ini Iya Ditekuk lagi Nah, jadi angka berapa? Angka tiga Ditekuk lagi Jadi angka? Angka dua Nah ditekuk lagi Jadi angka? Satu Nah sudah Sudah melihat Kak Haris dan Ais disini Di depan handphone-nya Sudah? Nah sudah menunjuk angka satu Nah sekarang angka satunya itu Ditekatkan kepada handphone-nya Disitu ada yaitu simbol like Nah yang ada gambar jempolnya Sekarang ditunjuk jempolnya Nah ditunjuk itu Nah ditekan jempolnya Nah di like Ya Nah sekarang ada tulisan di bawahnya itu ada subscribe Nah Jari satunya itu sekarang di Nah ditunjuk subscribe-nya Sudah? Nah kalau sudah Disitu ada kolom komentar Nah ada komentar disitu tulisan komentar Nah baru disitu Ditekan komentarnya Nah sekarang diketik-ketik-ketik-ketik Nah diketik-ketiknya yang bagus-bagus ya Nah dikomentarin ya Nah sudah dikomentar Nah setelah itu Tinggal Lagi satu jari lagi Nah disitu ada yaitu share Tinggal meng-share Nah silahkan di-share Kebanyak yaitu teman-temannya Kesaudara Ya Kesahabatnya Nah di-share Tayangan Kak Haris dan Ais Di Suara Sidoarjo Channel Ya Nah Jangan lupa di-share Nah setelah di-share Nah barulah Kalian bisa mendengarkan Dongeng-dongeng dari Kak Haris dan Ais disini Dengan cerita-cerita yang menarik Nah Ais disini tadi sudah yaitu Kita mencoba adik-adik untuk meng-share Untuk mensubscribe Untuk me-like Ya Nah sekarang sudah me-like Nah itu Sekarang kita giliran untuk bercerita Kepada adik-adik semuanya yang ada di seluruh Nusantara Nah Ais Kira-kira Ais punya cerita apa ya Ah iya Kak Ini tentang cerita Ini Kak Kak Kakak Kakak Pernah Minum gak Loh Pernah minum Ya pernah lah Masa Kakak gak pernah minum Minum apa Tadi barusan minum air putih Suka Aduh Bukan Kak Bukan air putih Apa lo Ais Aduh Kakak ini Kakak suka Minum 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 obat Oh bukan Bukan Apa lo Minum Apa ya Minum teh Oh bukan Bukan Minum kopi Oh Minum kopi Ya Ya Nah disitu kan ada kopi Kak Kopi yang nikmat itu Kak Kopi yang nikmat Iya Kak Luwak Luwak Itu terbata luwak juga Kak Oh Nah ini Mau cerita tentang Yaitu binatang luwak Kak Wah Tentang binatang luwak Wah 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 Kayaknya seru juga tuh Binatang luwak Memangnya binatang luwak itu Seperti apa sih Nah itu dia Kak Nah binatang luwak itu kan binatang papil Kak Binatang binatang papil Kita menceritakan binatang papil Kak Ya Ya Nah Gini Yang dimaksud binatang luwak Ya kan Itu seperti apa Ayus Kita Oke lah Kita sudah tahu Kita akan bercerita tentang Si luwak Itu dimana ceritanya Nah Suatu ketika Si luwak itu Kak Dia itu mempunyai Yaitu keluarga yang bahagia Kak Oh Ya pastinya dok Kita semua mempunyai Yaitu keluarga yang bahagia Adik-adik di rumah juga iya kan Sahabat-sahabat cilik juga kan Semua mempunyai keluarga yang bahagia Mempunyai ayah Mempunyai ibu Mempunyai saudara Ya Sama Ya sama Kak Kayak ini tuh Kak Binatang luwak tadi Kak Dia mempunyai Yaitu keluarga bahagia Kak Dia mempunyai ibu Yang selalu sayang badannya Kak Oh Iya Iya Nah Dia mempunyai Ibu yang sangat Bahagia Terus Terus Gimana maksudnya Nah disitulah Kak Dia itu Hidup bersama ibunya Kak Dan Dia itu tinggal Bersama dengan petani Kak Si luwak Bersama dengan ibunya Dia disitu Tinggal bersama petani Oh gini maksudnya Petani itu mempunyai binatang luwak Gitu maksudnya Iya Kak Benar Benar sekali Petani itu mempunyai Yaitu binatang luwak Kak Yaitu mempunyai Induk dari luwak Terus ada anak-anaknya juga Kak Oh Seperti itu Nah Adik-adik Tau kan Nah ternyata Si petani itu Dia itu mempunyai Hewan peliharaan Yaitu Hewan luwak Nah disitulah Si luwak tadi itu Dia itu mempunyai anak Dan Induk dari luwak itu Sangatlah sayang pada Yaitu Si luwak tadi Anaknya Nah Terus bagaimana Kisah selanjutnya Ais Nah Kisah selanjutnya Petani itu Yaitu Yang Apa namanya Si Si petani Dengan yang Istrinya tadi itu Dia itu pergi Meninggalkan Yaitu Luwaknya Kak Dia Pergi Kayak Ayah ibunya Pergi Ya ke petani itu Ayah ibu petani itu Pergi Meninggalkan si luwak Berarti si luwak itu Sendirian dong Di rumah Iya Kak Iya sendirian Di rumah Kak Oh Iya Iya Dan Petani itu Peranggapan Kalau Si Induk dari luwak itu Dia itu Benar-benar Menyayangi Anaknya Kak Oh Makanya Si petani itu Ia Apa namanya Tidak pengaruh Tidak yaitu Mencurigai Hal-hal yang Tidak diinginkan Kak Oh Berarti Sudah Istilahnya sudah Memasrahkan semuanya Pada Induk dari luwak Berarti Dia langsung Pergi Perginya kemana Ayis Si Ayah sama Ibu petani Tadi Ayis Iya Iya Perginya Itu Kak Dia pergi ke sawah Kak Oh Pergi ke sawah Berarti jauh dari rumahnya Ya Jauh sekali Kayak Gini Kak Naik Naik Ke puncak gunung Tinggi Tinggi Sekali Naik Naik Ke puncak gunung Tinggi Tinggi Sekali Kiri Kiri Kanan Kulihat Saja Hanya Lohon Jemara Kiri Kanan Kulihat Saja Hanya Lohon Jemara Yaitu Pergi Pergi ke sawah Dengan Naik Ke gunung Kak Oh Berarti Sawahnya itu Jauh ya Ayis Sampai Menaiki gunung Naik Naik Ke puncak gunung Wah Wah Ternyata Petani tadi Pergi ke sawahnya Sampai Naik Naik Ke puncak Kutu Ya Ayis Wah Luar biasa Nah Setelah Naik Naik Ke puncak Gunung Terus Dia Pergi Ke sawah Nah Disitu Luwak Sedang Ngapain Ya Ayis Nah Disitulah Kak Si Induk Luwak Dia itu Sangat sayang Pada Si Anaknya Kak Tiba-tiba Ada datang Sesuatu Eh Ada datang Sesuatu Siapa itu Hah Kakak Masa Gak tau Kak Yang gak tau lah Kan Belum dikasih tau Sama si Ayis Betul gak Adik-adik Siapa Dia itu Hewan yang Saks Kau kan Hewan apa itu Hewan apa ya? Biasanya air liurnya mematikan, Kak. Maksudnya air liurnya mematikan juga? Ya, sama kisitannya, Kak. Kalau atap mangsa itu, dia itu selalu melilit-lilit, Kak. Melilit-lilit baru dimakan, Kak. Melilit-lilit. Yang dimaksud airis berarti hewan apa, adik-adik? Hah? Oh, ular. Hewan ular. Wah, ternyata di rumah dari petani itu ada hewan ular. Ya, Kak. Ada hewan ular, Kak. Dia itu mau membunuh anak dari si Luwak tadi, Kak. Hei, Luwak. Hari ini aku ingin makan anakmu. Serahkan anakmu padaku. He. Hei, tunggu dulu. Kamu tidak bisa memakannya. Oh, kamu kalau mau makan anakku, ayo bertarung sama aku. Aku siap untuk menghadapimu. Hei, kamu berani sekali. Kepada aku. Baik kalau gitu. Ayo, kita akan bertarung. Nah, itu dia, Kak. Si anak Luwak sama... Maksudnya, si Induk Luwak sama si ular tadi. Dia sedang bertarung, Kak. Oh, dia sedang bertarung. Iya. Nah, itu dia. Makanya, akhirnya dengan sekuatan naga, Induk Luwak itu menyelamatkan anaknya dari gigitan yaitu ular, Kak. Aku akan mengalahkanmu, ular. Berani-beraninya kamu mengalahkanku. Baik, kita tarung terus. Nah, dan akhirnya, tahu gak apa yang terjadi, Kak? Dan akhirnya, si ular tadi kalah, Kak. Dengan si Induk Ular. Si anak. Siapa tuanya Induk Luwak tadi, Kak? Wah, si ular kalah? Dengan si Induk Luwak. Wah, wah, wah. Luar biasa, ya. Di seorang-orang tua menyelamatkan anaknya dari serangan musuh. Wah, wah, wah. Nah, di situlah, Kak. Akhirnya, gigitan-gigitan Luwak tadi tuh. Akhirnya, mulut dari Luwak berdarah, Kak. Oh, berdarah. Wah, wah, wah. Wah, wah, wah. Nah, apa yang terjadi, Ayis? Nah, yang terjadi, yaitu si ular tadi kalah sama yaitu si Induk Luwak, Kak. Wah, wah, wah. Kalah dengan si Induk Luwak. Wah, berarti si ular tadi, dia itu kalah. Wah, wah, wah wah dengan Luwak. Wah, wah wah. Luar biasa induk dari si luwak tadi, dia berkorban bahkan dia bisa mengalahkan yaitu si ular yang sangat ganas itu. Wah luar biasa si luwak tadi induknya. Nah terus apa yang terjadi? Nah yang terjadi jelas kak, kan mulut dari si luwak tadi kan habis gigit yaitu ular kak, makanya kan berdarah kak. Oh iya kelihatan banyak darahnya ya, soalnya habis menggigit yaitu si ular. Wah terus? Nah sehingga kan banyak darahnya kak, tiba-tiba si petani itu dia mau pulang kak. Dia dengan pati senang gembira kak pulang dari sawahnya dari naik gunung tadi kak. Oh dengan senang gembira dia pulang dari sawah untuk menuju ke rumahnya. Wah disini senang, disana senang, dimana-mana hatiku senang. La 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 Yang gembira dia itu pulang dari sawah kak dan menuju ke rumahnya kak. Oh seperti itu. Dan akhirnya yang terjadi si petani itu kaget kak. Oh petani kaget? Kaget kenapa Agis? Dengan senang gembiranya tiba-tiba saat membuka pintu rumahnya kak. Si petani itu dia dikagetkan oleh induk luwak yang sedang banyak darah di mulutnya kak. Wih petani kaget? Yaitu mulut dari luwak banyak darah. Wah wah wah. Terus? Nah disangkanya induk luwak itu dia tidak amanah kak. Dia tidak bisa menjaga yaitu anaknya kak. Dia makan anaknya kak. Sehingga petani itu sangat marah kak. Petani itu sangat marah. Soalnya si induk luwak tidak amanah. Ditinggal petani untuk pergi ke sawah. Ternyata pulang-pulang si induk luwak tadi mulutnya berdarah dan tidak amanah. Sehingga mereka marah. Wah wah wah. Terus apa yang dilakukan oleh si petani? Nah ternyata si petani tadi itu kak. Dia itu menghabiskan si luwaknya kak. Induk luwak tadi kak. Dia membunuhnya kak. Aduh si petani membunuh induk dari si luwak. Wah wah wah. Nah setelah mereka membunuh tiba-tiba dia pergi ke dapur kak. Pergi ke dapur? Nah dia pergi ke dapur. Dia kaget kak. Ternyata di situ itu ada anaknya kak. Ada anaknya dengan di depannya itu ada ular yang mati kak. Oh. Pada saat habis membunuh induk dari si luwak tadi. Si petani itu pergi ke dapur. Ternyata dia kaget melihat si anak dari luwak itu masih hidup. Dan di depan si anak luwak tadi ada ular yang sudah mati. Wah berarti petani itu menyesal sekali ya. Telah membunuh yang bukan semestinya. Wah wah wah. Terus bagaimana Ayis? Apakah si petani itu menyesal? Ya jelas menyesal ya kak. Pasal si petani itu membunuh yang dia itu bukan semestinya kak. Oh. Tiba-tiba langsung membunuh tanpa harus melihat siapa pelakunya kak. Oh gitu. Ya 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 ya. Nah adik-adik yang ada di Suruh Nusantara dan khususnya yang ada di Sidoarjo. Sahabat-sahabat cilik. Maka dari itu ya kita jangan langsung menuduh. Sumbama kamu ya yang mencuri, kamu ya yang melakukan, kamu ya memukul, kamu ya. Nah kita jangan langsung menuduh seenaknya begitu saja. Tanpa harus ada buktinya. Maka dari itu selidiki dulu. Mana buktinya, mana, apa benar, apa tidak. Kalau sudah benar, barulah kita bertindak. Barulah kita mengatasinya. Jangan sampai kita itu tiba-tiba tanpa ada bukti, tanpa ada penjelasan, tiba-tiba langsung. Nah itulah. Kita jangan sampai seperti itu. Ingat, kita harus benar-benar melihat dulu bukti-bukti yang jelas. Barulah kita bisa menentukan. Nah luar biasa cerita hari ini Ayis. Wah, wah, wah. Oh iya Ayis. Tapi minggu depan kita akan cerita lagi. Iya kak, kita akan cerita lagi kak. Wah, cerita apa kira-kira? Nah cerita yang seru kak. Oh iya tentunya dong. Nah adik-adik yang ada di seluruh Nusantara, minggu depan Kak Haris dan Ayis akan bertemu lagi dengan sahabat-sahabat Ayis yang ada di seluruh Nusantara. Sahabat-sahabat cilik juga yang ada di Sidoarjo. Kita akan bertemu lagi. Nah maka dari itu, jangan sekan-sekan, jangan sungkan-sungkan. Selalu melihat di yaitu suara Sidoarjo Channel dengan dongeng sahabat cilik, dongeng-dongeng yang menarik dari Kak Haris dan Ayis. Dan jangan lupa juga ya, sebarkan video ini. Sebarkan yaitu Youtube ini, suara Sidoarjo Channel ke semuanya. Nah ke teman, ke sahabat, ke saudara, ke kakek nenek, nah semuanya separkan. Dan jangan lupa suruh untuk like, subscribe, dan komentar. Nah Kak Haris tumbuh. Baiklah kalau begitu. Jangan lupa minggu depan kita akan bersanggung lagi dengan cerita-cerita menarik di... Yaitu dongeng sahabat cilik bersama dengan Kak Haris dan Ayis di suara Sidoarjo Channel. Sampai ketemu di minggu depan. Jaya lah selalu anak-anak Indonesia. Dadah!